Talia anak bungsu Ruben Onsu dan Sarwenda mendadak mengeluarkan darah di dalam mobil. Tak pelak insiden tersebut langsung membuat Sarwenda dan Betran Peto panik dan mengambil tindakan kecil. Hal tersebut seperti terekam dalam vlog di kanal Youtube The Onsu Family Unggahan pada Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Kala itu Sarwenda dan ketiga anaknya yakni Tania, Talia, dan Betran Peto sedang dalam perjalanan. Penyebab Talia keluarkan darah dari tubuhnya pun diungkap dokter. Iya, kini giliran Talia yang harus dilarikan ke rumah sakit setelah Ruben Onsu dan Sarwenda. Belum selesai masalah kesehatan yang dihadapi Ruben Onsu dan Sarwenda, kini keluarga tersebut dihadapkan pada kondisi Talia. Pasalnya beberapa kali tubuh Talia kedapatan mengeluarkan darah dari bagian hidung atau sering disebut dengan istilah mimisan. Adik Betran Peto tersebut pun harus mendapat penanganan dari dokter lantaran tubuhnya mengeluarkan darah. Dikutip dari tayangan di kanal Youtube The Onsu Family, Sarwenda pun buka suara atas kejadian yang menimpa anaknya. Awalnya keluarga tersebut sedang dalam perjalanan menuju satu pusat perbelanjaan. Ketika berada di pangkuan Betran Peto, tiba-tiba saja Talia merasa darah keluar dari bagian hidungnya. Betran Peto secara sigap kemudian langsung menarik tubuh Talia ke belakang agar darah yang keluar tas semakin banyak. Ia juga langsung menutup hidung adiknya agar darah yang mengucur deras dari hidung tersebut terhenti. Beberapa lembar tisu digunakan Betran Peto untuk menghentikan aliran darah dari hidung Tania Onsu. Sementara Sarwenda langsung membersihkan darah yang menodai pakaian anak perempuannya tersebut. Istri Ruben Onsu menduga Tania atau yang akrab di sapa cici itu mengalami mimisan efek kepanasan. Rupanya, Tania tak bisa kepanasan atau akibatnya bisa langsung mimisan. Cici manja banget sih enggak bisa panas, bukan manja, dia kalau kepanasan memang mimisan. Kok panasan aja enggak bisa, kalau panasan langsung meler berdarah, kata Sarwenda. Sarwenda lantas mencoba mendinginkan suhu tubuh Talia dengan membasahi tangan sang anak dengan tisu. Dia kalau kepanasan pasti berdarah, sambung Sarwenda. Sarwenda mengatakan, rupanya hal yang sama sering terjadi kepada Talia. Ini bukan kejadian pertama kali, pernah Talia mengalami kejadian serupa saat syuting. Waktu itu pernah lagi syuting, lokasi rada panas, lagi tes, panas banget, langsung, mimisan, beber Sarwenda. Namun ada hal yang membuat Sarwenda panik, lantaran ada darah yang keluar dari mulut Talia. Sementara itu Talia menganggap mimisannya juga keluar dari mulut. Atta Halilintar Kabar mengenai kepulangan gen Halilintar ke tanah air, cukup membuat heboh publik belakangan ini. Pasalnya masyarakat sudah lama menunggu kehadiran gen Halilintar agar bisa berkumpul dengan keluarga Hermansyah dan menjenguk baby Amina. Informasi tersebut pertama kali diunggah dalam kanal Youtube gen Halilintar. Mereka memamerkan persiapan untuk rencana kepulangan ke tanah air dalam vlog terbaru di Youtube. Bahkan mereka juga terlihat sudah membeli oleh-oleh di Madinah. Memang belakangan ini, gen Halilintar sedang berada di Madinah untuk melakukan ibadah. Dalam momen tersebut, keluarga besar Hatta itu menyisikan waktu mendatangi toko pangeran Madinah untuk membeli oleh-oleh. Ini adalah toko punya Prince Madinah dan semua di dalamnya ini hasil karya buatan tangan orang Madinah, jelas Ibunda Atta dalam unggahan tersebut. Geni Faruk berseloro akan membeli oleh-oleh untuk keluarga di tanah air, termasuk untuk keluarga Aurel Hermansyah. Nanti ini untuk semua keluarga-keluarga tercinta, kakek, nenek, bang Atta, Amina, Nur, Tarik.